Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TVKU, senang sekali saya Nadia Uva Kembali menyapa Anda dalam program Kampus Corner Menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dianuswantoro Dan pada kesempatan kali ini Kampus Corner hadir dengan tema Mahasiswa Prodi D4, pengelolaan perhotelan Udinus Juarai kompetisi tingkat nasional Telah hadir bersama saya, tim admisi Udinus Retna Nengkias Niken Hapsari SIKOM Selamat siang Niken Halo selamat siang Ketemu lagi sama Niken, jangan bosan-bosan ya Niken Niken apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Semangat terus Semangat terus ya Harus dong Harus ya Kalau Niken lagi sibuk apa nih? Seperti biasa nih Mas Seperti biasa, kita masih sibuk dengan penerimaan mahasiswa baru juga Kita sudah buka stand juga di Gedung G gitu Jadi kita masih keramain itu Karena sudah ini ya, sudah pada mulai datang ke kampus juga gitu ya Iya betul, karena pandemi mungkin sudah sedikit ya Betul, oke luar biasa Kemudian juga telah ada bersama saya, juara satu Hospitality Business Idea Competition Joseph Aldo Irawan Halo Aldo Halo kakak Luar biasa ini Apa kabarnya? Baik sekali Baik sekali, soalnya habis juara ya Iya dong Oke, jadi kalau nggak juara nggak baik? Ya harus baik Cuma ini paling baik, aset Paling best-nya gitu ya Oke, paling baik gitu ya Oke Kemudian ini juga ada juara satu Hospitality Business Idea Competition Rahmah Hani Rahayuning Savitri Halo Hani Halo Kalau yang ini kalem nih Hani Hani apa kabar hari ini? Baik kak Baik juga, karena juara juga? Iya sih Oke, mengaku ya? Iya Kemudian juga telah ada nih Yosep Nikolaus Oke, halo Niko Niko apa kabarnya? Harus baik ya? Baik banget ya Baik banget ya Karena habis juara semuanya harus baik gitu ya Oke Baik, tadi Nike nih Seperti biasa kesibukannya nih Penerimaan mahasiswa Karena emang ini tangga-tangga masih penerimaan mahasiswa ya Di Udinus seperti itu Oke nih Penerimaan mahasiswa di Universitas Dianus Lantor Ini kan masih dibuka gitu ya Nike Ini perkembangannya PMB Udinus ini Seperti apa nih di tahun ajaran 2022-2023 ini? Oke, baik Jadi memang saat ini untuk perkembangan dari PMB Udinus sendiri mulai ramai ya Karena ternyata anak-anak juga udah pada datang ke kampus karena pandemi mungkin udah meredah gitu lagi gitu Jadi mulai ramai juga kita sudah buka stand di Gedung G Lantai 1 Jadi teman-teman kebanyakan banyak yang datang ke situ gitu Oke, rame banget nggak? Nggak rame banget sih Cuma masih oke lah Masih oke lah ya Iya Berarti banyak yang dari daftar lewat online juga? Iya, kita kebanyakan lewat online juga karena yang berasal dari luar kota gitu Luar kota luar pulau Betul Jadi mereka ada yang daftar online juga Oke, ini kalau sekarang ini memasuki jalur apa nih kan? Iya, jadi saat ini kita udah masuk ke jalur yang reguler Reguler Iya Jadi reguler tuh udah jalur-jalur terakhir ya kayaknya? Iya, betul banget Terakhir nih, udah terakhir nih Jadi harus segera pada daftar gitu ya Iya Oke, ini jalur reguler ini boleh dijelasin sedikit nih kan kepada pemersedinya Jalur reguler itu inspirasi apa sih? Oke, jadi mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik pengen masuk ke Udinus ya Saat ini kita memang buka jalur reguler namanya Jadi jalur reguler itu pendaftaran mahasiswa baru Udinus dengan menggunakan tes gitu Kalau sebelumnya kan memang kita ada jalur PMDK ya Bebas tes ya yang berprestasi-berprestasi gitu ya Kalau itu kan pakai dengan rapor dan saat ini kita buka jalur reguler yang pakai tes seperti itu Oke, ini kalau Aldo, Hani, dan Niko dulu masuk jalur apa? Jalur belakang? Kalau saya yang reguler kebetulan Oh enggak dong, apa? Reguler Reguler juga Oke, Hani? Sama Sama Niko? Kalau saya untungnya yang PMDK itu Waduh, ini ternyata berprestasi ya Sampai sekarang udah jadi mahasiswa masih berprestasi ya Oke, reguler pun juga bisa berprestasi Tidak untuk kemungkinan juga ya kalau dia? Bener dong, maksudnya enggak boleh berprestasi yang reguler Semua harus berprestasi mahasiswa Udinus pastinya ya, Niken ya Gitu, oke Kalau dari Aldo, Hani, dan Niko sendiri nih Dulu awalnya tertarik nih bisa memilih Udinus nih ceritanya gimana nih? Hmm, oke Kalau saya sendiri ya, karena berhubung saya kan dulu kan transferan nih Kak Oke Saya tuh sebelumnya kan dari titik ke dulu lulus, lah itu saya transfer ke Udinus Ambil D4 pengelolaan perhotelan Oke Nah, pertama itu karena ada kakak tingkat dulu Masuk sini Oke, saya perhatiin Pengajarannya juga enak-enak Jadi ya udah netepin hati disitu Menetapkan hati dan pilihan gitu ya Oke, kalau Niko nih dulu gimana? Aku pilihin dulu ya Niko ya? Oh iya Gimana kalau Niko? Kalau awalnya aku mungkin berbeda ya Kalau saya tuh dulu itu ngambilnya pariwisata pertama Pariwisata Nah, terus kemudian pariwisata kan udah lumayan tau ya Mengenal pariwisata seperti apa, seperti tour guide, dan lain-lain Tapi kemudian saya berpikir bagian hospitality yang lain Perhotelan yang ada di Udinus ini Wah, kelihatan biasa Sedikit berbeda ternyata ya Iya Tapi emang kamu tertarif di dunia perhotelan juga gitu ya? Iya betul, itu kan sekaligus untuk mengetahui Kayak gimana sih perhotelannya Bekerja seperti itu Luar biasa, beda-beda gitu ya Niken ya Keren banget Oke Niken, tadi kan PMDK nih sudah sampai di tahap regular Ini regular berapa nih? Regular berapa? Kayaknya di Udinus kan regular ada banyak juga kan? Betul, betul Ini sudah sampai ke tahap berapa nih? Oke, jadi untuk jalur regular sendiri kita sudah masuk di jalur regular 2A 2A Oke, ada apa berarti? 1A, 1B, 2B gitu ya? Betul, seperti itu Waduh, berarti sudah mendekati gitu ya? Iya, mendekati akhir-akhir ya Betul Kalau 2A sendiri dari kapan sampai kapan sih ini kan? Iya, kalau jalur 2A sendiri dia itu sampai tanggal 29 29 Agustus 29 Agustus? Iya, jadi masih lumayan lah ya Jadi masih 1 bulanan ini lah Oke Gitu Teman-teman yang tertarik mungkin bisa segera datar juga Segera sebelum tutup, karena jalur regular itu udah terakhir ya? Ini masih ada 2 gelombang lagi sih 2 gelombang lagi ya? Oke Masih ada, oh ya berarti masih ada 2B? Iya, kan 2A, 2B Oke Nah ini kalau keuntungannya nih, mendaftar melalui jalur regular itu apa sih Niken? Oke Jadi ini merupakan fasilitas yang sebenarnya bisa teman-teman manfaatkan banget Karena kalau daftar di jalur regular saat ini kalian bisa pakai fotokopi SKL atau ijazah dengan rata-rata di atas 75 itu bisa dapat fasilitas bebas tes Gitu, jadi enak banget Nah tetap bisa bebas tes juga ya berarti ya? Betul, gitu Biasanya kan jalur regular kita harus pakai tes nih Iya betul Nah mungkin teman-teman saat ini yang punya skor UTBK juga kemarin gitu Itu juga bisa digunakan dengan minimal skor 400 itu bisa bebas tes juga Gitu Nah itu keuntungannya salah satunya Oke, kalau dulu Aldoani tes nggak? Kebetulan sih, waktu itu masih aman nih jalur yang baik juga jadi kita nggak tes Oke Jadi masih aman nih Aman ya? Ternyata nggak tes sih Oh, ternyata nggak tes ya? Betul Ternyata nggak tes tes Hany? Juga nggak tes Oke, berarti tadi ya mungkin ya Memanfaatkan fasilitas Waktunya tepat untuk mendaftar Waktunya tepat untuk mendaftar Oke, ini kalau untuk mendaftar di jalur regular sendiri nih dokumen apa sih yang perlu disiapkan ya? Aldoani ya Kan yang pernah juga kayaknya udah lupa sih mereka ya mungkin ya? Iya, seperti itu Oke, apa aja ini? Iya, kalau nanti dulu tapi habis jeda Oke Ya jadi Pak Mirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut Sub indo by broth3rmax